Jogja Aman Aksi ini dilakukan dengan memasang spanduk yang bertuliskan ajakan untuk berkunjung ke Yogyakarta dan berkeliling kota Jogja menggunakan bespari wisata. Jogja Aman Bisa ditentukan Paknya sih cukup parah juga ya karena mengingat pariwisata di Jogja itu kan sangat banyak. Apalagi saya yang selaku pelakunya dari bus pariwisata pengelolanya juga saya pusing mas ini mas. Karena banyak sekali yang di cancel secara mendadak atau yang gak jadi piknik. Jadi dampaknya itu sangat terasa banget. Akibat pembatalan jadwal wisata sejumlah armada dan sopir bus terpaksa tidak beroperasi. Rata-rata setiap pengelola bus pariwisata mendapatkan pembatalan 20 hingga 30 paket wisata pada bulan Maret. Dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Foyon Ahmad, Yogyakarta TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.